Sebagai salah satu persiapan menyambut rangkaian peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun, Pasukan Penghibar Bendera Pusaka atau Paski Braka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mulai melaksanakan pemusatan pendidikan dan latihan. PLT Kepala Bidang Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa Kesbangpol Bangka Belitung, Dhafri Sugesti mengungkapkan bahwa terdapat 30 siswa-siswi dari 7 kebupaten kota yang terdiri dari 15 putra dan 15 orang putri mengikuti diklat Paski Braka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024. Para siswa-siswi ini akan melaksanakan pemusatan latihan di halaman kantor gubernur Kepulauan Bangka Belitung, sedangkan karantina atau desa bahagia di Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Ferry Afrianto berpesan kepada anggota Paski Braka Bangka Belitung untuk tetap semangat dalam menjalankan latihan yang diselenggarakan mulai tanggal 30 Juli sampai 18 Agustus 2024. Harapan kita, adik-adik tetap semangat dalam niat dan tekad agar dapat melaksanakan seluruh rangkaian pemusatan latihan Paski Braka tingkat provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam persiapan untuk penaikan dan penerima daerah pada tanggal 15 Agustus 2024 nanti. Selain dibekali dengan materi baris berbaris, calon anggota Paski Braka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024 ini juga mendapat materi terkait wawasan kebangsaan, sehingga diharapkan dapat menumbuh kembangkan jiwa Pancasila. Dari Pangkal Pinang, Mulyo Widodo, TVRI Bangka Belitung melaporkan.